Teman-teman daerah yang sekarang masih datanya dimasukkan oleh para pendamping kami, BKH, TKSK, apa namanya, dan pendamping lainnya, apa namanya, ada Peksos, ada pendamping Resos, ada lagi Porda, macam-macam itu yang di bawah Kemensos itu tidak boleh dia menjadi pengelola data, tidak boleh. Ini yang menyarankan ini Satgasus, jadi Satgasus itu yang menyarankan seluruh instrumen dari Kemensos Tidak boleh menjadi pengelola data, jadi ini data ini otomatis, seperti saya pun saya tidak tahu, karena data itu dari Bapak-Ibu mengusokkan masuk ke datanya pusdaten, dan ini sudah kita akan isokan untuk proses keamanan ini. Ini kemudian dari pusdaten langsung ke, apa namanya, Gijen-Gijen yang mengurusi ini, tanpa melalui saya. Tanpa melalui saya. Nah, kemudian diusokan kekeuangan, dan itu semua bayi teknologi, bukan lagi gunakan hat kopi, untuk keamanan itu. Jadi seperti itu, kira-kira Bapak-Ibu sekalian, teman-teman dari daerah, mohon dimaklumi, karena sekali lagi, ya kalau kita kemarin naik kelas 1, kita pengen kan naik kelas 2, supaya lebih baik lagi. Nanti ke depan kita pengen naik kelas 3, asal itu sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan. Jadi peraturan Kemensos 73 2024 tentang aplikasi ini, itu juga saran masukan dari beberapa, tadi yang saya sampaikan, KPK, BPKP, Satgasus, dan Ombudsman kepada kami. Seperti itu kira-kira Bapak-Ibu sekalian yang saya sampaikan, jadi kami sudah, ini yang menjadi terusan beban saat saya membaca undang-undang ini. Jadi sekarang sudah clear, menurut saya tidak ada kalau kita bisa mendownload foto-foto ini juga, paling di desa itu cuma berapa, paling deseranya enggak sampai 10-20, tiap bulan. Keseranya, misalkan meninggal, mau diusulkan alih warisnya, itu kan paling yang meninggal berapa dari sekian menerima itu. Artinya tidak berat untuk menggunakan aplikasi ini melalui, apa namanya, mobile apps. Jadi tidak berat menurut saya. Seperti itu kira-kira. Ada yang kurang? Oh ya, ada video 2 menit yang ini kami sampaikan. Tolong senang. Mekanisme pengusulan penetapan Bansos atau DTKF telah diperbarui dan ditingkatkan tata kelolanya. Peningkatan tata kelola dimaksudkan untuk Bansos lebih tepat sasaran. Dengan mengingat bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan partisipasi yang baik dalam pengusulan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi 6NG. Kunci peningkatan tata kelola dilakukan dengan cara melibatkan banyak orang dalam pengusulan Bansos atau DTKS melalui news desk atau muskel atau nama lain. Diharapkan kebutuhanan kolektif dalam musyawarah dapat meningkatkan akseptabilitas publik. Musyawarah ini dapat dilaksanakan paling sedikitnya satu kali dalam tiga bulan dengan mengunggah berita acara, dokumentasi, publikasi, dan daftar hadir musdes atau muskel. Dalam hal musyawarah tidak dilaksanakan, kepala desa atau lurah atau nama lain bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJN. Jadi seperti itu, teman-teman daerah dan teman-teman media, kami ingin menyempurnakan bagaimana pengusulan penerima bantuan sosial dan bantuan lainnya itu, karena juga BPJS lewat di sini, itu bisa lebih demokratis dan lebih transparan seperti itu. Sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan.